Dugaan tindak kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara, Tahir Hanubun kian memantik perhatian publik. Apalagi korban tidak lain adalah karyawan kafe milik sang bupati. Komnas HAM Maluku pun ikut angkat bicara. Ini terduga pelakunya seorang pejabat publik. Jadi semua pihak harus mengusut dan mengawal penanganan perkara hingga tuntas. Kata pelaksana tugas Pembangunan HAM perwakilan Maluku, Anselmus Bolen saat dihubungi Tribun Ambon. Via telepon selasa 5 September 2023. Lanjutnya kepolisian harus menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan amanat undang-undang. Selain aparat penegak hukum menurutnya perlu dukungan bersama dari berbagai elemen pergerakan. Mulai dari kelompok pemberhati perempuan dan anak hingga pegiat hak asasi manusia. Anselmus bahkan minta forum jurnalis perempuan Indonesia Cabang Maluku dan lainnya ikut terlibat karena negara berkomitmen melindungi perempuan melalui UU. Kasus ini perlu dikawal dan patut menjadi perhatian sipil. Untuk itu aktivis, pergerakan, dan forum jurnalis perempuan mempunyai andil dan peran penting mengawal hal ini. Paparnya. Digimpun upaya menarik dukungan dan perlindungan ditempuh di berbagai institusi. Sore nanti pendamping korban, OT Peti bakal mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku. Diketahui pendamping dan kuasa hukum telah mendatangi dan melaksanakan RDP di Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Rofiq Akbar Afifuddin, Senin 4 September 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton!